Intro Jadi, terkait tutupan aksi kami pada biaya yang panas banget lega ini, yaitu Poin pertama kami adalah menindaklanjuti aksi kami pada tanggal 4 November 2019 Karena kami memiliki belum ada kejelasan yang dilakukan oleh temkap bangka dan stakeholder Seperti kawan-kawan, kemudian kami menyampaikan kepada Abang Daku dan Ayun Daku yang ada di depan kami ini Dan kepada awak media, terkait aksi yang dilakukan oleh teman-teman kemarin Kita sepakat, mereka menyampaikan aspirasi mereka juga Karena warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum Sepakat kawan-kawan Akhirnya kami di sini jelas, kami menolak PT Semal Dan kembalikan tanah kami yang dikuasai oleh PT Semal kepada desa Apakah kawan-kawan terpadat? No! Kemudian, kami melihat aksi yang mereka lakukan adalah Ini secara analogi kami berpikir Ada seorang oknum Teru diingat kawan-kawan media Ada seorang oknum Mereka demo di depan kantor senter Bupati Kemudian Bangka Jelas mereka menggunakan pasifat negara Yaitu kendaraan negara Kami meminta kepada Bapak Bupati Ransi apa yang diberikan kepada akun pemerintah desa Menggunakan pasifat negara Mereka melakukan aksi di depan kantor Bupati Kemudian Bangka Itu yang kami harapkan kepada Abang Daku dan Ayu Daku Jelas Padahal jelas mereka itu adalah jam kerjanya Tapi mereka tetapkan melakukan aksi kemarin Kami konfirmasi kepada pimpinan Kepada Kemudian Bangka Kami tidak ditunggangi oleh sepihak manapun Akan tetapi Kami ditunggangi oleh rakyat kami Yang mengolak tes kehadiran PT Semal Kalau ada oknum pimpinan Kepada Kemudian Bangka yang berasumsi kepada kami Jika temui kami Dan ini mengatakan kami ditunggangi Kepada masalah ini lokasi yang diberikan kepada PT Semal Menurut hemat kami Menurut hemat kami Jelas HGU-nya belum ada Pak Kalau mereka mengatakan HGU-nya ada Sampai sekarang belum ada kejelasannya Pak Semakan kawan-kawan Kita tidak tahu Pak UNHG Kita tidak tahu Sampai mirip sekali Pak Kita sebagai warga Yang tempat tinggalnya di benduk Terus kita diaduk-dombakan Antara warga dengan warga Dimanakah letak hati nurani Seorang oknum yang membuat terjadi konflik ini Pak Jelas ini Pak Kalau tidak mereka oknum ya Perlu diingat kawan-kawan media Jangan diperintir Perlu diingat kawan-kawan media Kalau tidak ada oknum Yang melakukan ya Yang membuka geran terkait Masalah investasi yang berada di tanah desa menduk Mana mungkin Mereka bisa Melahat tanah desa menduk Apakah perlu? Jelas ini Pak Ada oknum Artinya mereka yang paling berkuasa ya Pak Artinya secara Secara struktur itu jelas Mereka yang punya setempol Apakah tempatkan kawan-kawan Tidak punya setempol Pak Mohon Bapak sampaikan kepada Bapak Bupati Bangka Terkait masalah mobil dinas Yang dibawa oleh oknum Pendek menurut melakukan aksi kemarin Gimana tangki hukumnya? Karena itu adalah Mobil kendaraan negara Kalau Bapak tidak berkaya Kami punya data Pak Tolong Mius Buka fotonya Kami Bawang itu Pak Sekarang Bapak Nanti apa Bapak Umumkan di media Biar kami tahu Nanti apa yang dilan berikan kepada oknum Yang mengendarai mobil dinas negara Untuk melakukan aksi Sepatkan kawan-kawan Kami sebetulnya Berkali-kali Dalam hal ini Untuk Memfasilasi pertemuan Yang berkaitan dengan Penyelesaian persoalan Yang ada di desa Mendo Desa Mendo Kecepatan Mendo Mendo Barat Dan tentunya Pemerintah daerah Tidak pernah Membiarkan Tidak akan pernah membiarkan Masyarakat Yang ada di desa Mendo Itu Terkecepatan Dengan kondisi Setuju Atau tidak setujunya Terhadap perkebunan Perlu kami luruskan Bahwa Pernyataan Surat Izin Usaha perkebunan Ini perkebunan itu Belum bisa Ditindaklanjuti Dengan Hat Gunanya usaha Masih jauh langkah Jadi Sangatlah keliru Kalau diminta Kepada perusahaan Yang memegang izin Perkebunan itu Usaha perkebunan itu Untuk Menunjukkan HGU nya Masih jauh sekali Perjalanan itu Surat izin itu Izin Usaha perkebunan itu Dalam rangka Untuk memfasilitasi Pemegang izin itu Untuk Mengganti Rugi Mengganti Lahan Yang ada Di Dalam Luasan Areal Izin Yang diberikan Namanya Inspirasi Yang disampaikan ini Saya dapat Terima kasih Terima kasih.